Kita mau mengklarifikasi atas nama Julian Estebay yang telah meninggal dengan akibat ditembak dari Oknum Polri dari Kudus Maniai dan sementara ini berada di berbagai mas media mengatakan bahwa Julian Estebay adalah pemabuk atau melakukan pemalangan di jalan dan sama sekali kami atas nama Julian Estebay mengklarifikasi bahwa dia bukan pemabuk atau pemalangan jalan namun dia adalah pegawai honorir Satpol PT Kabupaten Mugiai yang hendak pergi ke kebun untuk bekerja mencari nafkah hidup dalam rangka menghidupi keluarganya. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat malam, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita sekalian. Saya Komisaris Polisi, Selamat Domingo Stadirata SIK, Selaku Kepala Rasa Mugiai saat ini bersama dengan Bapak Daniel 1705 Nabi Reh dan juga hadir langsung di saat ini Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Mugiai menyikapi permasalahan yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2023 hari Sabtu kemarin di mana ada insiden penembakan yang dilakukan oleh anggota Polri, anggota Polres Paniyai yang mengakibatkan meninggalnya salah satu masyarakat kita, saudara kita, atas nama Yuli Anus Kebaik. Pada saat ini, saya mewakili pimpinan Pola Papua sangat menyesalkan hal ini terjadi dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pejabat Bupati bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Satpol PP Aktif yang selama ini berdinas dan bukan sebagai pemabuk atau yang melakukan pemalangan tapi dia ikut menjadi korban dari perbuatan oknum anggota ini. Sekali lagi kami mohon maaf, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan perintah Bapak Kapolda bahwa oknum anggota tersebut wajib hukumnya dilakukan tindakan tegas dan kami tegaskan bahwa yang bersangkutan sudah kami tangkap dan melakukan pemeriksaan tiga oknum ini sementara diperiksa mendalam di Polres Nobire. Untuk ke depan, kami sebagai Kapolres Paniyai berharap sangat kepada kita semua, jauh kejadian yang terjadi, mari kita sama-sama bergantung tangan.